Pemirsa manfaat sarapan pagi ialah memberikan energi untuk memulai aktivitas baru, pengendalian berat badan dan meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Dan pemirsa saat ini saya sedang berada di Res Area Jubung Jember, di mana Kapol Res Jember sedang melakukan kegiatan sarapan pagi gratis bersama masyarakat di sekitar Res Area Jubung Jember. Guna untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan kehadiran masyarakat pada acara ini tentunya dapat memberikan penilaian kinerja polisi di wilayah hukumnya. Polres menggelar acara sarapan gratis bersama masyarakat di Res Area Jubung, Kecamatan Sukorambi. Selain untuk menjalin silaturahmi dengan warga, Kapol Res Jember AKB Pekus Warawibowo juga memiliki sosialisasi program keamanan lingkungan kepada warga. Selain itu dalam acara ini warga juga dapat menyampaikan informasi maupun keluhan dan juga masukkan kepada pihak kepolisian secara langsung. Baik Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak Kapol Res tentang berbagai tanggapan dan aspirasi masyarakat. Ya, terima kasih Mbak bahwa sarapan gratis kami dengan warga ini sudah berlangsung dua kali. Yang pertama di Kecamatan Patrang, yang kedua di Kecamatan Sukorambi. Berbagai tanggapan yang kami terima itu adalah suatu hal positif yang kami harapkan memang dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan sarapan bersama dengan warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang biasanya sarapan hanya satu kali, dua kali. Nah ini kita ajak dari semua lapisan, tadi ada dari petani, ada dari pengamen, ada dari perkebunan, bahkan sampai anak pang pun ikut sarapan. Berbagai masukan yang ada adalah sebagai informasi buat kami untuk kami tindak lanjuti diantaranya adalah penempatan tempat-tempat yang mereka anggap perlu adanya petugas-petugas kepolisian. Itu langsung kami tindak lanjuti hari ini juga. Kemudian berkaitan dengan kemacetan, langsung kami evaluasi. Kemudian berkaitan dengan, tadi ada permintaan dari anak-anak pang untuk tidak dianggap sebagai duafa atau sebagai sampah masyarakat. Ini kami sampaikan bahwa tidak, mereka adalah generasi-generasi muda penerus bangsa, sehingga kami akan berikan event-event atau pelatihan-pelatihan atau semacam program-program untuk mereka yang bermanfaat buat mereka. Kemudian mengapa harus memilih res area jubung sebagai tempat acara sarapan pagi? Ya, ini penentuan tempat bukan dari Polres tapi dari Muspika yang melihat tempat di mana warga masyarakat banyak berkumul, banyak berkerumun. Kemudian tempatnya juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi dengan warga dengan nyaman. Nah disitulah kita tempatkan, menentukan tempat. Dan apakah untuk ke depan nantinya akan ada program lain selain AC Scumbling dan sarapan pagi? Baik, tentunya ada yang mana kita menyesuaikan daripada perkembangan situasi karena satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Begitu pula di Jember. Pasti akan sesuatu akan berubah, berinovasi. Nah, aparat kepolisian pun harus menyesuaikan perubahan itu dengan masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya era sekarang, era informasi, era media sosial, banyaknya hoax. Kami pun ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan itu, anti-hoax dan lain-lain. Sementara itu, Kepala Desa Jubung mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Polres Jember ini. Baik, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak tentang diadakannya acara pada hari ini? Ya, kami mengapresiasi acara yang digagas oleh Kapolres pada pagi hari ini. Ini suatu acara yang luar biasa dengan tujuan memperat tali silaturahmi yang pertama. Yang kedua, agar percepatan informasi apapun bentuknya yang ada di Kabupaten Jember. Dan ini adalah hal yang baik dalam rangka meningkatkan kamtip mas ya, agar terjaga dengan baik. Habis itu, ini juga sebagai respon awal deteksi dini terhadap isu-isu yang bisa memecah bangsa ini. Sementara itu, bagaimana harapan Bapak tentang kedepannya setelah diadakan acara pada hari ini? Ya, saya berharap hubungan antara masyarakat dengan Polri ini semakin erat sehingga kamtip mas semakin terjaga dengan baik. Kedepan acara ini rencananya akan berjalan secara kontinu seminggu sekali di hari Rabu, namun dengan tempat yang berbeda. Dari Jubur, Ratipurwa, Rosy Tromansyah, Jember 1 TV melaporkan.